Hai, kembali lagi bersama gue Dava Ambrulo di channel ini. Kali ini gue akan mereview salah satu film Indonesia yang baru rilis di bioskop beberapa hari yang lalu. Menurut gue film ini sangat impactful dan penting untuk ditonton bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Film ini disutradari oleh Gina Esnur dan berjudul Like and Share. Jadi Like and Share adalah film Coming of Age yang menceritakan tentang dua orang sahabat remaja perempuan yang bernama Lisa dan Sarah. Kedua sahabat ini berasal dari background yang berbeda dan memiliki masalah masing-masing di keluarganya. Terus film ini berlatar di Jakarta dan mengangkat berbagai problematika yang dialami oleh remaja SMA yang bersinggungan dengan teknologi saat ini. Jadi film ini dibuka dengan memperkenalkan hobi Lisa dan Sarah, yaitu membuat video ASMR dengan memakan makanan yang tidak biasa, dengan gaya yang sensual, dan penuh warna-warni. Lisa dan Sarah ini akhirnya dibuai oleh kepopuleran dan termotivasi dan juga haus akan reaksi netizen untuk membuat video-video baru yang lebih menarik gitu bagi mereka dan juga disukai oleh netizen. Jadi bagi Lisa dan Sarah ini membuat video ASMR ini tidak hanya sekedar untuk hobi, melainkan untuk profesi yang akan mereka jalani ke depan sebagai mimpi mereka untuk bersama, dan juga sebagai ajang pelarian mereka dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan nyata mereka masing-masing. Terus Gina Esnur ini berani untuk, bukan nyentil lagi ya, tapi menurut gue menendang-nendang berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh perempuan di Indonesia gitu. Dia mampu mengangkat isu kekerasan seksual, pornografi, toxic family, toxic relationship, grooming, Bahkan hal tabu semacam masturbasi dan juga menonton video bokep yang dilakukan oleh perempuan yang selama ini tuh cuma jadi pertanyaan dan bahkan aib bagi hal layak yang agak sulit untuk dibicarakan gitu secara umum. Film like and share ini mampu untuk bersuara dan menjadikan perempuan sebagai manusia yang harusnya diterima apa adanya gitu. Alih-alih menomberduakan perempuan, terus memberi batasan-batasan melalui norma-norma yang udah kolot menurut gue, yang selalu dijaga oleh masyarakat, dan juga masih mengakar melalui aturan agama maupun persepsi masyarakat itu sendiri. Jadi, film ini juga menampar kita untuk menyadarkan betapa berbahayanya platform media sosial dan hubungan yang tidak sehat yang kerap kali terjadi di lingkungan kita gitu. Di babak awal tuh film ini mampu memberikan kita masalah yang dialami oleh protagonis secara langsung, itu dihadirkan tanpa neko-neko, tanpa berbahasa-bahasi panjang lebar lah. Lalu, untuk penggalian backstory-nya itu dihadirkan melalui dialog dan juga adegan-adegan keseharian, bahkan detail-detail properti, sehingga tuh penonton nggak kebingungan dalam mengidentifikasi karakter-karakter yang ada serta motivasi-motivasinya pada scene-scene selanjutnya gitu. Lalu yang oke juga ini kekuatan dari Gina Esnur dalam menghadirkan sensasi serta unsur-unsur sensual gitu. Yang menurut gue, di film ini dihadirkan melalui berbagai detail-detail shot close-up yang banyak mengandung metafora dan juga ditunjang oleh audionya, serta montase-montase visual yang menghadirkan grafis yang eksplisit pada adegan-adegan tertentu, akhirnya dari faktor-faktor tersebut itu bisa membangkitkan rasa, kesan, dan impresi penonton melalui pengolahan unsur audiovisual tadi gitu. Belum lagi Departemen Artistik dan juga Kostum, itu menyajikan dunia yang penuh warna, sehingga membuai penonton untuk larut dalam keindahan shot-shot yang ada di film ini, demi mencerna kisah gelap yang dihadirkan, yang berjalan beriringan dengan berbagai keindahan yang ada di film ini gitu, secara bersamaan. Selain itu, Like and Share ini juga berbicara tentang lanskap, tentang ibu kota Jakarta, tentang berbagai tempat yang dikunjungi oleh protagonisnya gitu. Kita bisa melihat banyak sekali panorama yang dihadirkan pada film Like and Share terkait tempat-tempat yang ada di Jakarta, sebagai kota metropolitan, kita disuguhi oleh manusia-manusianya, namun di dalam pemandangan gemerlap lampu-lampu pencakar langit yang dihadirkan di film Like and Share, itu terdapat sisi gelap yang menghantui perempuan-perempuan yang ada di dalamnya gitu. Sisi gelap itu seolah-olah itu udah menjadi normal, udah menjadi cara hidup, dan seolah-olah lagi ditutup-tutupi oleh masyarakat gitu. Gue juga suka banget sama naskahnya, di mana Gina Esnur ini mampu menghadirkan kejadian-kejadian yang ada di dunia maya, namun berimpek ke dunia nyata gitu. Terus menghadirkan gambaran gimana perempuan selalu kena imbas akan perbuatan yang bahkan dia sendiri tidak menginginkannya gitu. Lalu hancurnya kehidupan para penyintas gitu, yang seolah-olah kita sebagai halayak itu bahkan masih belum tahu bagaimana gilanya perjuangan untuk melawan segala bentuk kutukan atau kesialan yang diwariskan secara turun-menurun, terus dialog-dialognya pun juga syarat akan pesan-pesan dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang sederhana gitu. Dan dapat direnungi gitu oleh kita semua. Seolah-olah itu menjawab keluh kesah penonton, akan masalah yang dialami oleh setiap orang di fase yang pasti akan dilalui manusia, yaitu fase remaja gitu, dimana kita akan bercekcok dengan orang tua, kita bercekcok dengan teman, kita bercekcok dengan sahabat, kita bercekcok dengan keluarga gitu. Lalu dari Departemen Sinematografi dan Penyutradaraan film ini, gue patut diapresiasi ya ketika Gina Esnur mampu memberikan gue nostalgia dengan film Dua Garis Biru di scene UKS, dimana sajian-sajian adegan dramatik itu didukung dengan konsep longtag di film Like and Share. Film ini tuh banyak menyuguhkan konflik dengan perubahan emosional yang sangat drastis yang ditunjang oleh longtag tadi gitu. Sehingga membuat penonton tersentuh dan nerd gue menyayat hati gitu. Lalu penggunaan aspek rasionya juga, dan beberapa shot dengan komposisi negative space itu, mampu gak sih kita feel dari protagonis yang terisolasi gitu, dari tokoh Lisa dan Sarah ini? sejauh ini ketika gue mereview film Like and Share itu gak lengkap apabila gue tidak memuji acting dari Aurora Ribeiro, yang menurut gue sangat cemerlang gitu actingnya. Dia tuh mampu memikat penonton sejak awal dengan menampilkan dan juga memainkan sisi-sisi emosionalnya gitu, dari tatapannya, dari diamnya, terus bahkan sampai intensitas emosi yang meledak itu, wah menurut gue Aurora Ribeiro ini tampil dengan sangat maksimal di film ini gitu. Lalu yang patut dipuji lagi adalah acting dari Arawinda Kirana dan juga Jerome Kurnia, chemistry dua orang itu, membuat gue tercengang khususnya spoiler alert ketika adegan ranjang yang membuat gue terganggu ya secara psikologis, karena itu agak disturbing, lalu dimana mereka berdua tampil sebagai pasangan yang toxic, dan mereka mampu membuat gue ketakutan melalui sisi romantisnya yang berakhir tragis. Salud deh untuk mereka berdua. Minusnya untuk film like and share ini adalah beberapa adegan itu menggunakan bahasa Inggris, khususnya ya kayak bahasa-bahasa jaksal gitu lah, campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang tidak diberikan subtitle itu cukup mengganggu sih, karena kayaknya untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia, nggak semua masyarakat Indonesia itu mengerti bahasa Inggris, jadi agak-agak terganggu mungkin kalau misalnya kita nggak tahu artinya apa. sama beberapa adegan itu beberapa momen itu yang berkaitan sama kecanduan bokep terlalu cepat sih untuk ditempatkan di durasi itu, jadi secara pribadi gue nggak terlalu relate ketika fonis kecanduan bokep itu dilontarkan pada durasi tersebut. Karena intensitasnya kurang banyak menurut gue untuk mendiagnosis seseorang itu kecanduan bokep. Jadi kesimpulannya adalah film like and share ini merupakan salah satu film Indonesia yang sangat gila, terus mengerikan, dalam hal positif ya, sekaligus indah dalam satu waktu. Film ini layak mendapat apresiasi lebih, karena ia mampu menghadirkan sajian yang sangat berbobot, memikat, personal, eksplisit dengan gaya penceritaan, eksekusi yang sangat matang, dan acting Aurora Ribeiro yang sangat terang. Film ini mampu menampilkan banyak layer dalam penceritaannya, baik drama remaja, drama keluarga, romansa, bahkan edukasi seks yang penting bagi setiap manusia. Sekian review film like and share dari gue, subscribe channel gue, dan jangan lupa like and share video ini, agar teman-teman kalian bisa terinspirasi mungkin untuk menonton film like and share yang masih tayang di bioskop. Jangan lupa saksikan filmnya. Thank you so much. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!